Difteri, nama penyakit ini hingga beberapa waktu lalu hanya diingat sebagai bagian dari singkatan vaksin DPT atau dipteri, pertussis, dan tetanus. Vaksin yang biasa diberikan pada balita. Namun tak disangka, namun penyakit ini santer terdengar menjakiti ratusan orang dalam beberapa bulan terakhir. Penyakit yang disangka nyaris punah ini bangkit kembali. Dari Januari sampai November 2017, terdapat 593 kasus dipteri, dengan angka kematian hingga 32 kasus. Tingginya angka kematian ini karena rumah sakit kesulitan mendapatkan ADS atau anti-difteri serum yang ketersediaan langka. Dipteri sendiri disebabkan oleh bakteri Corinebacterium dipteriae. Bakteri ini menyerah selaput lendir di hidung dan tenggorokan. Akibatnya sakit tenggorokan, kelenjar bengkak, serta lemas karena nafsu makan menurun. Pada tahap lanjut, dipteri dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, ginjal, sistem sarap, hingga berujung kematian. Untuk mencegah dipteri, anak-anak mendapat imunisasi DPT atau dipteri, pertusi, dan tetanus yang dilakukan berulang. Pertama saat usia kurang dari 1 tahun, kedua pada usia 1 hingga 5 tahun, ketiga saat usia sekolah dasar, dan terakhir berulang tiap 10 tahun sekali. Sayang, vaksin ulangan pada orang dewasa ini tidak populer untuk dilakukan. Dipteri belum termasuk penyakit yang sudah berhasil dipunakan oleh vaksinasi. Tapi adanya vaksinasi meningkatkan perorangan ulangannya, tapi kemudian ada anjurannya juga pada dewasa. Pada dewasa, imunisasi juga perlu diberikan 10 tahun sekali. Kejadian luar biasa dipteri terjadi di 19 provinsi. Angka ini membuat Indonesia berada di urutan kedua setelah India dengan angka kasus dipteri tertinggi. Imunisasi rutin yang belum berjalan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan stok vaksin di Tenggarai jadi pemijunya. Kebetulan stok dunianya memang terbatas sekali ya. Jadi artinya saya sudah berkomunikasi dan mereka juga dari Jenewa maupun India sudah merespon, akan mempersiapkan yang Indonesia perlukan. Jadi sebenarnya rumah sakit tidak usah khawatir, tetap tapi standart operating procedure mereka tegakkan. Dan mereka lapor. Jika peningkatan angka kasus dipteri, sejak Senin 11 Desember 2017, Kementerian Kesehatan akan mengadakan Outbreak Response Immunization atau ORI. Di tiga provinsi yang dinyatakan terjadi kejadian luar biasa atau KLB, yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. ORI secara gratis ini diberikan di sejumlah fasilitas kesehatan bagi anak usia 1 hingga 19 tahun. Salah satu pelaksanaan ORI difteri pertama di Jakarta adalah SMA Negeri 33 Jakarta. Senin kemarin, lebih dari 750 siswa mendapat imunisasi dan penyuluhan dari dokter tentang penyakit difteri. Di Banten, sekitar 200 anak sekolah dasar negeri 03 Karawaci, Kota Tanggerang, diimunisasi ulang difteri, Senin pagi. Ada yang pasrah, ada juga yang cuek. Tapi semua siswa wajib mendapat vaksin difteri. Jadi, hari ini Kota Tanggerang, hari pertama pelaksanaan ORI di sekolah Osiandu Puskesmas. Dan jumlahnya, jumlah secara keseluruhan untuk sasaran ORI 680 ribuan. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah orang tua juga lakukan imunisasi difteri ulang Senin pagi. Pemberian vaksin ini salah satunya dilakukan di Puskesmas Geranji, Bekasi, Barat. Meski belum ramai, warga yang khawatir anaknya terjangkit difteri langsung berkonsultasi dengan tim medis. Virus difteri, karena gejala-gejalanya ini, kayaknya ada di dia. Oh gitu? Iya. Apa aja bu gejala-gejala yang di... Bantu. Terus ini muncul bercak-bercak putih, mas, di rungka-rungka mulutnya sama di lidah. Vaksinasi serendak juga dilakukan di seluruh Puskesmas Geranji, di Depok, Jawa Barat. Salah satunya di Puskesmas Geranji, Mawar, Depok Jaya, Pancoran. Namun, warga masih resah dengan penyebaran penyakit difteri karena minimnya informasi dan sosialisasi di masyarakat. Sebagai antisipasi, perlu diwaspadai difteri menular melalui cairan, seperti dari bersin, batuk, dan liur penderita. Gunakan masker dan biasakan mencuci tangan setiap habis beraktivitas. Dan, tentu saja meminta vaksin difteri ke rumah sakit. Sampai jumpa di video selanjutnya.